Intro Intro Pecah tangis Dube Harlino Gue tak siap ditinggal sendirian tanpa Alisa Dube Harlino angkat bicara tentang penyebab istrinya kurus dan tua Gue tak siap ditinggal sendirian tanpa istri gue Kepada Daniel Mananta, Dube Harlino mengukapkan kisah rumah tangga dengan artis cantik Alisa Subandono Juga asal mula penyebab sang istri menjadi kurus kering Pasangan Alisa Subandono dan Dube Harlino kembali disorot publik Pasalnya Alisa Subandono yang sudah jarang tampil di televisi ini muncul dengan kondisi sangat kurus dan memprihatinkan setelah menikah dengan Dube Harlino Diisukan mengidap penyakit hingga tekanan dalam rumah tangga Membuat keadaan Alisa Subandono terlihat lebih kurus Berbeda dengan keadaan ketika ia masih gadis belia Alisa muda begitu cantik memesona dengan wajah yang segar Pada saat keduanya memutuskan menikah Banyak yang tidak menyangka karena perbedaan usia Dube Harlino dan Alisa Subandono terpaut 11 tahun Ica yang dulu sangat aktif memerankan sinetron Kini setelah menikah wajahnya berubah drastis semakin kurus dan tirus Awalnya Dube Harlino mengaku pada danien menantah bahwa dirinya merasa tidak bisa sendirian Ada apa? Namun sebelum lanjut tekan dulu tombol subscribe-nya Agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini Jika sudah mari kita lanjut Jujur gue tipe bukan tipe orang yang bisa sendirian Gue kalau sendiri suka bingung kata Dube Harlino Dikutip dari kanal Youtube Daniel Mananta Network pada Jumat 6 Mei 2022 Dube juga mengaku bahwa ia selalu merasa ingin ada seseorang yang selalu menemani dirinya Makanya ia sangat bersyukur melikahi sang istri Alisa Subandono Akhirnya Allah menunjukkan gue ketemu lagi sama Ica Dan itu bukan stripping Itu cuma FTP satu hari dua hari satu episode selesai kata ayah dua anak itu Saat momen pertemuannya dengan Alisa Subandono setelah sekian lama itu Dube Harlino mengaku ada getaran di hatinya yang membuat ia tertarik dengan perempuan yang akrab di Sapa Ica itu Hingga akhirnya Dube pun memberanikan diri Mengungkapkan isi hatinya kepada Alisa Subandono Ajakannya pun tak main-main Ia ingin serius dengan Alisa Tidak melalui pacaran tetapi ajakan menikah yang mantap diutarakan oleh Dube Lebih lanjut Dube Harlino terus terang kepada Alisa Subandono untuk mengajak nikah dan meminta restu kedua orang tuanya Ya gue bilang sih kakak pengen nikah sama Ica Gue lihat sih respon pertama dia agak kaget sih dan itu wajar Ujar Dube Harlino Terkait penampilan sang istri yang menjadi serotan Dube memberi bantahan bila Alisa melakukan dia Alisa memang rutin melakukan jogging setiap hari hingga berenang demi menjaga kebugaran tubuh Padahal sama saja gak ada diet Justru tiap hari Ica kan hobi banget jogging kadang-kadang berenang Jadi sebenarnya aktivitas biasa saja dan apa namanya berat badan juga aman aja Kata Dube Harlino ikuti dari insert tempo lalu Menurut Dube sang istri Alisa Subandono memang terlahir dengan badan kecil dan ramping Alisa tidak mengalami kenaikan berat badan yang banyak Bawaannya dari dulu emang gini Pas hamil juga begini naik berat badannya tuh gak banyak Ujar Dube Harlino Ica memang secara alamiah begini Kalau disamping saya kan yang memang saya agak melar dikit jadi memang berbeda Ica makin kurus sambungnya Alisa juga membeberkan bahwa jika kondisi fisiknya sekarang terlihat kurus dan pujat bukan karena sedang mengalami sakit Dikarenakan kesibukannya menjadi ibu rumah tangga dan mengurus kedua anak laki-lakinya yang sudah semakin aktif Alhamdulillah karena mengurus anak cowok dua yang super aktif Ditambah masih ada kerjaan juga di luar rumah Ucap Alisa di lansir youtube cumicumi.com Sekian dari videonya terima kasih sudah menonton